Sampai jumpa di video selanjutnya Karena memang selama 2 bulan terakhir sebelum pengumuman terakhir ini Kita melihat bahwa Consumer Confidence Index yang mengindikasikan kekuatan konsumsi dari konsumen Itu sedang berada dalam tahap yang tidak baik-baik saja Kemarin itu melonjak di atas 1 year average Artinya ya dalam konteks ini kepercayaan konsumen berada dalam wilayah yang positif Tetapi kita masih melihat bahwa wilayah positif ini masih kemudian banyak secara hipotetikal Lebih kepada persepsi nilai tukar rupiah yang memang selama sebulan terakhir ini berada di wilayah yang sangat positif Dan itu turut kemudian memperbarui kepercayaan dari konsumen Terutama terkait dengan kondisi ekonomi terkini yang memang melonjak secara sub-bracketsnya Tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen di sub-brackets job availability Itu justru melambat Artinya dari sisi kepercayaan terhadap kondisi ekonomi terkini Konsumen ini dalam keadaan yang positif, sangat yakin Tetapi di sisi yang lain, terkait dengan pekerjaan yang mereka sekarang sedang jalani Mereka melihatnya bahwa pekerjaan saya tidak berkualitas Nah ini di satu sisi adalah satu hal yang positif Mereka yakin terhadap kondisi ekonomi Tapi di sisi yang lain, mereka juga tidak terlalu percaya diri Terkait dengan kondisi pekerjaan mereka Nah ini kita juga kemudian bisa melihat angka dari retail sales Yang sebenarnya juga seampir in line dengan consumer confidence index Yang mana kemarin untuk data realisasi di bulan Juli itu tumbuh 4,5% Dan bahkan di prediksi, berdasarkan prediksi Bank Indonesia di bulan Agustus Itu juga melonjak 5,8% di bulan Agustus Tapi kita masih melihat bahwa indeks retail tersebut Masih banyak ditopang oleh efek dari cash transfer Yang mana kita juga bisa lihat bahwa penjualan retail itu lebih banyak ditopang oleh consumer goods Tapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa angka penjualan mobil Itu justru anjelok Yang juga sebenarnya merepresentasikan tanda-tanda pelambatan retail di bulan-bulan berikutnya Sebagaimana juga diyakini oleh Bank Indonesia Nah untuk itu kita juga melihat bahwa dari sisi konsumen Terutama middle class, ini mengalami down trading Kita juga melihat bagaimana konsumsi dari rokok ilegal Ini merupakan salah satu pertanda atau indikator Bahwa konsumen sedang mengalihkan konsumsinya ke level yang jauh lebih murah Begitu juga dengan tadi yang saya sebutkan Betapa indeks atau angka penjualan mobil yang turun Tetapi di sisi yang lain, angka penjualan motor naik Nah ini kan artinya, ya orang tidak beli mobil Tetapi beli kendaraan roda dua Di sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana penjualan asa Yang merepresentasikan salah satunya adalah di mobil bekas Itu juga meningkat Secara umum juga penjualan mobil bekas juga meningkat Nah ini juga mengindikasikan bahwa konsumen sedang melakukan down trading Kemarin di puncak, itu rame sekali Ternyata rame nya juga kebanyakan oleh sepeda motor Itu artinya apa? Konsumer ingin healing, tapi kantongnya sedang kempis Makanya mereka tujuannya adalah ke puncak Yang mana itu secara jangkauan ekonomi ya cukup terjangkau gitu Tetapi di sisi yang lain, kita melihat kemarin puncak rame macam-macam oleh motor kebanyakan Itu juga mengindikasikan bahwa ya kelas menengah sedang melakukan down trading Tapi tidak lupa healing Nah di sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana Kekembangan dari US, terutama data-data indikator ekonomi terkini Bagaimana inflasi dan juga produsen surprise index di US Itu mengindikasikan bahwa ya memang betul sudah saatnya Suku bunga ini dipangkas Jadi permasalahannya adalah 25 basis point apa 50 basis point ini Nah dari probability tool itu sekarang semakin kuat ke arah 50 basis point Cuma permasalahannya disini adalah ketika itu 50 basis point Maka itu sebenarnya mengindikasikan bahwa The Fed sebenarnya melihat bahwa perekonomian Amerika Serikat sedang lesu Sehingga butuh kemudian ditambah agresivitas penurunan suku bunganya Pada akhirnya itu akan kemudian merontokkan kepercayaan terhadap market juga Nah ini yang sebenarnya dikhawatirkan Tapi kami melihat bahwa ya kemungkinan masih 25 basis point lah Karena kalau 50 basis point itu terlalu berlebihan Karena perekonomian Amerika Serikat belum dalam tanda-tanda yang melambat secara signifikan Jadi kemungkinan hard landing itu cukup tipis Sehingga kemudian nanti mungkin saja 25 basis point Nah ini yang kita lihat ke depannya Dan sampai tanggal 18 September nanti Sampai tanggal 19 September, 19 September dini hari Pengumuman The Fed Itu pasti akan ada semacam inflow ya Ke dalam negeri terutama dan juga Asia Tenggara pada umumnya Karena memang kita bisa melihat disparitas ya Antara suku bunga di US dan juga suku bunga di emerging markets Itu potensinya itu bisa melembar Sehingga potensi return di emerging markets Sampai tanggal 18 atau 19 September Di persepsikan itu jauh lebih baik Sehingga kita melihat bagaimana rupiah menguat sekarang Nah kalau kita lihat juga kita kaitkan dengan equity market ESG kita menyentuh all time high terus Dan bahkan diprediksikan bisa sampai 7.900 ya Di pekan ini ya Kalau misalnya memang map interestnya ke arah sana Asalkan dia masih berada di level 7.555 ke atas Masih punya peluang untuk kemudian menembus angka baru 7.900 Begitu juga di bond market Yang juga yieldnya itu berada dalam level yang lumayan rendah 6.4 sampai 6.5 bahkan diprediksinya di bulan ini Karena apa? Prediksi inflow dari US market juga Karena tadi ada potensi bahwa mereka investasinya akan berbalik Atau menuju ke emerging markets Mana saja sektor yang bergerak Sektor yang bergerak di pasar saham itu adalah pasar finansial IDX finansial, IDX cyclical Sementara di bond market yang tenor-tenor pendek Ini yang saya rasa juga patut untuk di like dan diperhatikan Di koleksi untuk dan diperhatikan Itu saja mungkin dari saya Terima kasih Sampai jumpa pekan depan Dan tetap percayakan kebutuhan investasi portofolio Anda kepada kami Samuel Sekuritas Indonesia Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati